Intro Ya kembali lagi di showbiz close up Tidak ada kasih banyak fakta yang perlu dicek kebenarannya Benar gak sih? Nah pemirsa di segmen ini kita akan memberikan informasi yang kurang mengenakan nih pemirsa Jadi karaoke nyamba Inul yang dicabok Manado ini mengalami kebakaran pada hari minggu kemarin Dan sedikitnya menewaskan 12 orang dan lainnya luka-luka Dan pemirsa Inul sebagai CEO karaoke tersebut langsung terbang menuju Manado Untuk memberikan santunan kepada para korban dan berduka cita Juga tentunya kepada para korban yang meninggal Dan memberikan support pada keluarga yang ditinggalkan Seperti apa selengkapnya kita simak bersama Ini dia Tempat karaoke milik Ratu Dangdut Inul Garatista yang berlokasi di Kota Manado mengalami kebakaran Ejadian itu menewaskan 12 orang dan puluhan lainnya mengalami luka-luka Inul yang merasa sedih atas kejadian yang menimpa usahanya Tetap tegar menghadapi musibah kebakaran karaoke-nya Empat hari pasca kedendian Inul tiba di Manado untuk memberi keterangan dan memberi santunan kepada korban luka-luka Dan keluarga korban yang ditinggalkan Inul berencana untuk mengunjungi korban dan keluarga korban Selain itu Inul bersedia untuk dipanggil aparat berwajib untuk keterangan lebih lanjut Inul Garatista mengucapkan turut berduka cita Atas korban kebakaran usaha karaoke miliknya Dia merasa meminta maaf saja belum cukup atas kejadian kebakaran itu Dia juga tidak menyangka musibah ini akan terjadi di 10 tahun dia merintis usahanya Selain itu istri dari Adam Suseno menambahkan Bahwa setiap dia menerikan sebuah franchise di setiap kota Selalu memenuhi standar keselamatan Seperti alarm kebakaran dan pintu darurat Saya pribadi menyatakan berbelas kawai ke dalam-dalamnya kepada sebuah korban Kejadian dari kebakaran Inul Vista Family KTV yang ada di Menado Jadi tujuan saya datang ke sini di Menado ini adalah Sangat berempati sekali kepada kejadian yang terjadi di Inul Vista kali ini Karena dalam sejarah ya pada korban Karena dalam sejarah Inul Vista saya bangun 10 tahun ini Benar-benar berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk pada masyarakat itu semuanya bagus Tapi tuhan berkehendak lain yang memberikan kecobaan dan musibah ini Namun malang tak dapat ditolak Musibah ini tetap terjadi Ya pemirsa tentunya kita berharap agar korban luka-luka segera terpulihkan Dan juga korban meninggal dunia diterima dengan baik amal ibadahnya Serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan Semoga juga Mbak Inul juga diberikan kesabaran ya pemirsa Terima kasih telah menonton!